Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, salam jumpa dalam resensi buku pada pagi hari ini Ya, ini ada tanya dengan buku yang kemarin Kalau kemarin adalah tidak halalnya Bang Sareah Atau tidak sarkinya Bang Sareah Kalau hari ini adalah kontroversi produk Bang Sareah Ya, saya katakan kontroversi karena masih dalam perdebatan produk-produknya Terutama mekanisme dalam realisasian produk Ya, buku ini terbit tahun 2018 yang kami tulis sendiri Ya, hasil disertasi yang telah kami susun Nah, kenapa ini kami bukukan dan lebih menggunakan bahasa populer Karena kalau disertasi kan pembacanya sedikit Sehingga kami membuat buku ini supaya lebih dikenal oleh masyarakat umum Ya, buku dengan kata pengantar oleh Profesor Mujibatun Yang guru besar Kuin Wali Songo Semarang Ya, dikatakan bahwa ya memang sebut kontroversi Karena bunga bang itu bisa dianggap riba dan bisa dianggap mubah Ya, karena itu sebagai kata ganti bagi hasil ya dikatakan mubah Ya, misalnya menurut Abu Yahro Menyatakan bahwa bunga bang termasuk riba Karena riba dibahami secara tekstual Ya, ini setiap pinjaman utang dengan syarat adanya tambahan karena pendundaan Ya, pembayaran karena pendundaan sehingga muncul riba Karena ada tambahan Tetapi jika bunga mengandung unsur pengenian dan penindasan itu baru dikatakan riba Tapi kalau ada unsur penindasan dan penganiayaan Tapi kalau bunga bang itu hanya penyesuaian Nilai mata uang yang menurun ya menjadi tidak riba Nah, itulah perdebatannya Jadi bunga bang tetap fungsinya Kalau fungsinya itu sampai terjadi penindasan itu bisa menjadi riba Kalau hanya penyesuaian Nah, karena nilai mata uang menurun ya menjadi tidak riba Karena di dalam bank syariah sendiri Margin itu menjadi penyesuaian dari nilai mata uang Dan sebagian laba dari pengelolaan bank Sehingga tidak menjadi riba Tapi kalau margin itu mengandung unsur pengenayaan dan penindasan ya Walaupun dengan bank syariah tetap menjadi riba Karena tambahan yang disepakati itu adalah Mengandung unsur yang menindas Atau karena satu sisi sangat butuh dan sisi lain itu menjadi Hal yang kesempatan untuk mengambil keuntungan Meskipun diberi nama syariah ya tetap riba Karena ada unsur keterpaksaan Nah, itulah dasar pemikiran yang digunakan kenapa masih kontroversi Nah, itu produk-produknya ya Baik, kita bacakan beberapa isi buku ini Pertama adalah tentang wacana tentang riba Yang kedua adalah sejarah fatwa tentang bunga bank Dalil tentang riba Tahapan pengharaman dan jenis riba Implementasi produk bank syariah Habitat bank syariah Riba dalam perspektif moneter Dan kontroversi produk bank syariah Nah, maka kami langsung ke bab 6 ya Tentang implementasi produk bank syariah Nanti bisa dibaca 5-7 Nah, ini Jadi, bank syariah itu kan uang masuk Uang keluar dalam pembiayaan Uang masuk ini biasanya Dengan sistem wadiah dan mundurubah Dan uang keluar itu dengan mundurubah Murubah ijarah Ini hasil riset yang kami lakukan Kebanyakan sistem yang digunakan Baik uang masuk maupun uang keluar Nah, uang masuk dengan Mekanisme wadiah atau mundurubah ini juga Lebih banyak wadiah Nah, kontroversinya Kenapa kami katakan kontroversi? Karena uang yang masuk ke bank syariah Dengan sistem wadiah Ini kami sebut dengan kontroversi Karena apa ya Kan bank bisa menghitung keuntungan Sehingga bagi hasilnya bisa terhitung Berapa nisbahnya untuk nasabah Untuk perbankan Tetapi, kenapa menggunakan wadiah? Kalau wadiah titipan Kemudian Bagi hasilnya adalah Menurut perbankan Nah, disini kan hampir sama Atau sama dengan bunga Karena apa yang menentukan adalah Pihak bank dengan Nisbah berapapun Kan kita tidak tahu Dan penamaannya juga Tidak pas Wadiah titipan Kalau titipan Itu kan mestinya Uang dititipkan Tapi karena uang itu diproduksi Maka kan ada keuntungan Karena diproduksi Dengan bagi hasil uang masuk Bagi hasil uang keluar Sehingga ada selisih Dan ada biaya operasional Selisih dikurangi biaya operasional Menjadi keuntungan Nah, ini kan Yang pas kan Menterubah Karena pihak bank Tentu ada catatan Nah, ini yang Kami sebut kontroversi Karena Menggunakan Mekanisme wadiah Pada Uang masuk Kepada perbankan Kemudian ada kontroversi Yang kedua adalah Dari uang di bank syariah Ke nasabah Ini juga Lebih banyak menggunakan Sistem murubah Dan ijarah Dalam Survei reset kami Nah, padahal Kalau murubah Dan ijarah Biasanya menggunakan margin Nah, ada Dua kesepakatan Kesepakatan pertama adalah Kesepakatan tentang Mekanisme Murubah Ada Pembelian Kemudian Keuntungan Yang dibagi Antara nasabah Dan perbankan Nah, ini yang kami sebut Dengan hampir sama Dengan Dunga Karena ada tambahan Pada murubah Itu Dan kontroversi kedua Murubah Yang Mekanisme Jual-beli Maka ada Kesepakatan yang ditulis lagi Yaitu Namanya Wakalah Artinya Uang Diserahkan Kepada nasabah Dalam bentuk money Karena nanti Dibilanjakan sendiri oleh Nasabah Kemudian ada Tambahan Nah, tambahan itu kan Sama dengan Bunga atau hampir sama Atau Mirip Itu Walaupun akadnya Menggunakan akad Murubah Tapi ada wakalah Dimana Yang diserahkan Adalah Money Money itu Nanti di dalam Nasabah Untuk apa Juga Tidak terpantau Nah, marginnya itu Menggunakan prosen Atau menggunakan Hasil Keuntungan dari Mekanisme Murubah Nah, ini Dalam riset kami Ternyata Menggunakan Di awal Peminjaman Atau pembayaran Dengan presentasi Tertentu Nah, ini kan Hampir sama Ketika kita pinjam Konvensional Dengan bunga sekian Maka Angsuran sekian Dalam perbankan syariat Juga begitu Margin disepakati Berapa Kemudian Angsuran berapa Dan secara Faktual Menggunakan kata Persen juga Walaupun di perjanjian Tidak menggunakan Kata persen Karena Kalau menggunakan Kata persen Memang Sama Plek persis Dengan Tingkat cukup bunga Nah, gitu Tapi Di dalam perbankan Syariat Biasanya menggunakan Kata Kata Nisbah Tapi prakteknya adalah Ijarah juga gitu Ijarah lebih Kontroversi lagi Karena Seakan-akan Perbankan Menyewakan uang Walaupun Disitu disepakati Menyewakan barang Kemudian Barang itu dibeli Kemudian Konsinyasi Istilahnya Kemudian Angsurannya itu Hari-hari lain Atau Yang minat Terima kasih